Intro Om Swastiastu Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yoman Dalawan Bisa di Balai Dalawan Sekarang saya masih duduk di bangku kelas 11 SMA Tepatnya kelas 11 SPS 3 Nah, berbicara mengenai remaja atau siswa Pasti erat hubungannya dengan kegiatan menulis Asal kalian tahu saja, dari hal kecil seperti menulis Kita dapat menolahkan suatu prestasi Yap, salah satunya menjadi seorang peneliti muda Seperti sekarang saat ini, saya sedang bergabung di tim Kir Semantiara Dalam ikuti aja yang cukup reaksi, salah satunya yaitu KOPSI, Kompetensi Pelintian Siswa Nasional Tahun 2021 Nah, lantas, apa sih itu Kir kak? Kir merupakan karya ilmiah remaja Yang dijadikan wadah bagi siswa dalam mencurahkan ide Dan pemahaman dalam bentuk tulisan Yang nantinya dijadikan sebagai topik penelitian Nah, manfaat yang kalian dapatkan jika kalian sekarang menjadi seorang peneliti Yang pertama, tentu saja menambah wawasan dan memperbanyak pengalaman Yang kedua, kalian dapat menghasilkan penghasilan sendiri dari beberapa lomba yang kalian menangkan Yang ketiga, jika karya yang kalian hasilkan itu booming dan menarik bagi para ahli Maka akan dipertimbangkan dan dilanjutkan penelitiannya Terus, apa sih hambatan yang kalian dapatkan jika kalian nanti menjadi seorang peneliti muda? Nah, sebenarnya setiap kegiatan yang kalian lakukan pasti memiliki sebuah masalah atau hambatan Tergantung bagaimana kalian menitapi dan mencari solusinya sendiri Nah, jika saya, saya mendapatkan suatu hambatan atau masalah dalam perkara mencari sebuah ide Yang dijadikan nanti topik penelitian Nah, terus apa sih solusinya? Solusi dari saya, sering-sering membaca Baik itu literatur dari jurnal-jurnal Ataupun buku-buku Yang berhubungan dengan apa yang kalian gemari Bisa kalian ambil hal-hal yang pentingnya Bisa dijadikan sebuah topik penelitian Tips dari saya Kalian harus sering-sering membaca Baik dari literatur buku, majalah, maupun jurnal-jurnal Yang bidang kalian sukai Yang kedua, kalian harus bisa bersilat terbuka Karena perbedaan pendapat juga menjadi salah satu faktor menemukan ide penelitian Nah, tunggu apa lagi? Yuk jadi peneliti muda yang siap bersinar Om Swastiasi Halo teman-teman Saya Kade Wahyu Pranyaswari Bisa dipanggil Wahyu dari kelas 11 IPS 3 Hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman Sebulan lalu saya lolos di ajang kompetisi Sains Nasional Tingkat Kabupaten di bidang kebumian Dan akan berkompetisi lagi ke tingkat provinsi Tips-tips yang saya lakukan dalam mempersiapkan diri di lomba ini adalah Yang pertama, tentu saja saya harus bisa membagi dan memanfaatkan waktu belajar sebaik mungkin Serta saya rajin berlatih materi dan soal-soal Tetapi tetap saja ada halangan yang saya alami Yaitu kurangnya pemahaman di beberapa materi Sehingga materi-materi tersebut sulit untuk saya pelajari Lalu bagaimana cara saya mengatasi masalah tersebut Yaitu dengan mempelajari hal itu secara perlahan Dan selalu menyisihkan waktu untuk istirahat Agar saat saya belajar lagi Materi-materi itu dapat saya cermati dan pahami secara maksimal Pandemi bukanlah halangan untuk kita merekestasi Jangan pernah takut mencoba hal yang baru Tegak semangat dan jaga kesehatan Sekian dari saya, saya tutup dengan para mesanti Om Santi, 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 Om Selamat menikmati Selamat menikmati Halangan yang tegur dan arti-materi tersebut Itu lebih sulit Tetapi dengan latihan yang tegur Latihan yang serius Pasti akan mendapatkan hasilnya yang terbaik Kendala yang saya harapin Berhormah Brabadan Yang kedua Mental Yang ketiga Fisik Sekarang saya sedang melatasi masalah tersebut Dengan cara latihan yang tegur Terus dalam latihan Mempertahankan teknik Belajar di rumah jika ada waktu kosong Itu saja yang saya bisa ceritakan dari pengalaman saya Saya minta maaf jika ada salah kata Disengaja maupun tidak disengaja Saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Yaitu silat Silat ini merupakan seni bela diri yang dikembangkan di Indonesia Saya mengikuti perguruan SMI Atau bisa disebut dengan Satria Muda Indonesia Mengikuti kejuaraan Bali International Championship Di tingkat provinsi Dan saya berhasil meraih juara satu Dalam meraih prestasi Saya juga mengalami hematan seperti waktu Berlatih materi, pembelajaran, dan pola latihan Pesan saya jangan pantat menyerah Karena usaha tidak akan menyianati hasil